Wabah virus corona membuat perekonomian Indonesia pada kuartal kedua di bulan April sampai Juni diprediksi minus 3,4%. Bila kuartal ketiga per 2020 bernasib sama, Indonesia diperkirakan masuk jurang resesi ekonomi. Resesi ekonomi sudah dirasakan terlebih dahulu oleh Singapura. Negara itu mengalami minus 41,2% pada kuartal kedua tahun 2020 akibat wabah virus corona yang menyerang beberapa bulan terakhir ini. Kondisi Singapura menjadi warning bagi Indonesia. Resesi sebenarnya bukan barang baru bagi Indonesia. Negara ini sempat mengalaminya beberapa kali. Kisah pertama datang ketika NKRI masih berada di bawah jajahan Belanda. Indonesia yang kala itu masih bernama Hindia Belanda sempat terkena resesi pada tahun 1930. Pertumbuhan ekonominya negatif selama dua kuartal berturut-turut. Imbasnya sulit kembali pulih di beberapa tahun setelahnya. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan yang berujung kerusuhan. Resesi selanjutnya terjadi pada periode 1960-an yang berujung pada berakhirnya kekuasaan Orde Lama. Kondisi ini membuat Presiden Soekarno kemudian menerapkan sistem ekonomi terpimpin. Pada tahun 1998, ketumbuhan ekonomi di Indonesia juga terkontraksi dua kuartal beruntun. Presiden Soekarno yang kala itu berkuasa bahkan harus merelakan kursi tertinggi RI sebelum negara sah dinyatakan resesi. Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama tahun 1998 tercatat minus 7,9 persen. Pencapaian tersebut semakin parah di kuartal kedua, yaitu sampai minus 16,5 persen. Tahun 2020, Indonesia terancam masuk jurang resesi ekonomi. Tanda-tanda resesi mulai terlihat di Indonesia. Salah satunya tercermin dari pelambatan ekonomi pada kuartal kedua tahun 2020. Kita ini sedang mengalami, tapi kita belum bisa menatakan kita itu resesi karena datanya itu belum muncul. Jadi Singapura dinyatakan resesi, setelah datanya muncul. Tapi resesinya sudah dialami yang lalu karena resesi itu, secara definisikan resesi adalah ketika perekonomian itu terkontraksi selama dua kriwulan berturut-turut. Itu dikasih stempel, dikasih nama resesi. Tapi kan itu sudah terjadi bulan Januari sampai bulan Juni yang lalu. Nah, resesinya itu sudah dialami bulan Januari sampai Juni yang lalu. Jadi jangan bicara bahwasannya, resesi itu yang ke depan. Resesi itu adalah sesuatu yang sudah dijalani. Nah, sekarang ini kita di dalam masa 3 bulan 1-2 kita riakinah. Ini kan belum muncul nih, belum official dinyatakan pertumbuhan ekonomi kita negatif. Tapi, kita bisa memastikan itu negatif. Nah, seluruh 3 itu kita yakini juga kita negatif. Jadi, kita ini di dalam proses, di dalam masa. Cuman stempel resesinya nanti, nunggu bulan Oktober. Nanti kalau DPS menyatakan bahwasannya pertumbuhan ekonomi kita di turun 3 negatif, stempel itu official. Semua negara itu nggak lama-lama yang sama. Nah, kalau sekarang ini Korea Selatan dinyatakan resesi, karena datanya itu sudah keluar. Sudah official datanya menyatakan di turun 2, Korea Selatan negatif. Di turun 1 sudah negatif, turun 2 negatif. Ya, official dia resesi. Tapi sudah berlangsung resesi itu. Berbagai kebijakan demi mendongkrak persepatan ekonomi sudah dilakukan pemerintah. Dengan melebarkan defisit APBN menjadi 6,34 persen dari PDB. Dengan defisit sebesar ini, pemerintah bisa mengalokasikan dana stimulus sebesar Rp695,2 triliun. Harapannya terjadi pemulihan ekonomi nasional pada kuartal ketiga tahun 2020. Kalau kita lihat, sekarang saja sudah mulai perlahan-lahan ada perbaikan. Jadi perbaikan itu ada, tapi sangat perlahan. Jadi untuk kembali kepada terap pandemi itu butuh waktu yang cukup lama. Nah, di kuartal ketiga, estimasi kami, dia akan pasti akan perbaikan dari kuartal kedua. Tapi kemungkinan besar akan tetap negatif. Karena untuk positif itu akan sulit. Jadi dia negatif, tapi mungkin tidak sebesar di kuartal kedua. Nah, mungkin kalau kuartal keempat sih pasti musinya kita sudah bisa mulai melihat musinya ya. Harapan kami sih di akhir tahun kita paling tidak bisa 0, mungkin tidak negatif lah. Paling tidak 0 persen, 1 persen gitu. Harapan kami ya. Nah, ini semua tergantung kepada ya ini, bisa jalan nggak nih apa yang mau dilakukan program pemulihan ekonomi pemerintah ini bisa jalan nggak? Ya kan? Nah, ini yang makanya ya ini nggak bisa tergantung daripada pelaku usaha. Jadi kita harus sama-sama melihat, memastikan ya. Jadi ini bisa simulus-simulus yang diterikan. Kayak gitu dari segi demand maupun insentif ya itu bisa jalan. Pelonggaran aturan PSBB mulai membuat perekonomian bergeliat, terutama di pasar dan pusat perbelanjaan. Walau belum serentak, sejauh ini pasar menjadi penggerak penting ekonomi di tengah pandemi. Sekiranya mulai ada perkembangan ya. Tadi restorannya yang tadinya nggak buka, minggu-minggu ini mulai buka. Mulai ada keyakinan bahwa sebenarnya konsumen itu ada. Gimana caranya ditarik ke dalam mal, ya ini yang jadi masalah ya, itu aja ya. Nah, terus kemudian juga orang lain nggak mulai sadar sekarang bahwa sebenarnya belanja ke mal, makan di mal. Jauh lebih aman daripada makan di luar. Saya kira ini semua stakeholder mestinya kerja keras ya. Ini saya kira masyarakatnya juga harus komit dengan protokol kesehatan itu. Kedua juga, tenonnya juga semua peribel juga sadar bahwa dia juga bertanggung jawab atas keselamatan orang lain. Tidak ada keserangan wabah ini. Malnya juga harus memperhatikan semua sarana yang ada, udah oke lu atau belum. Dilihat pergerakan ekonomi juga terlihat dari konsumsi BBM sejak 8 Juni 2020. Rata-rata sekitar 114 ribu kiloliter per hari. Walau diakui, jumlah tersebut masih di bawah rata-rata normal. Pada Januari hingga Februari mencapai 135 ribu kiloliter per hari. Naiknya konsumsi BBM di Tenggarai seiring mulai beroperasinya sarana transportasi umum, kendaraan pribadi, industri, perkantoran, pusat perbelanjaan maupun sektor UMKM. Tingkat kredit pembelian kendaraan bermotor juga mengalami peningkatan. Tercatat, selama bulan Juni tahun 2020, penjualan mobil mencapai 12.623 unit. Angga tersebut naik 255 persen bila dibandingkan bulan Mei tahun 2020 yang hanya mencapai 3.551 unit. Sementara penjualan sepeda motor pada bulan Juni melonjak 500 persen, menjadi 150 ribu dibandingkan bulan sebelumnya. Kalau melihat ini sih kelihatannya akan membaik, karena kelihatannya orang berusaha menghindari naik kendaraan umum dengan paket motor, begitu ya. Sayangnya masih ada kendala di finance company atau lisi. Kendalanya kini finance company masih selected di dalam pendanaan, karena mereka kan masih memberesi relaksasi pembayaran yang 6 bulan itu loh, yang dilakukan di bulan Maret. Nah itu kalau itu mungkin sudah beres, baru mungkin finance company baru lebih berani mendanai. Untuk lebih memperkuat perekonomian Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2020, pemerintah disarankan memperkuat sektor UMKM. Anggaran sebesar 123 triliun rupiah yang dikucukkan khusus UMKM harus segera dimaksimalkan. Ya sepanjang hanya retorika ya nggak punya efek apapun gitu. Karena yang dibutuhkan dalam kondisi extraordinary ini eksekusi yang konkret. Jadi artinya program-program itu mesti konkret betul, diterima menjadi solusi atau membantu UMKM. Kalau hanya retorika-retorika doang ya hanya selesai di retorika. Kalau itu yang terjadi ya tidak akan punya efek apapun gitu loh untuk pemulihan ekonomi. Karena sebenarnya kuncinya kan sederhana ya. Dimana program-program itu fokus untuk pemulihan daya beli masyarakat dan juga menggerakkan UMKM. Kenapa dua hal itu? Satu, konsumsi rumah tangga sekali lagi 56 persen. Kenapa UMKM? UMKM itu 99 persen gitu loh. Jadi kalau yang 99 persennya tertangani dengan baik ya pasti selamat gitu kan. Tapi kan pemerintah hanya fokusnya kan yang ke 0,1 persen itu yang pengusaha besar. Kenapa pengusaha besar ya? Mereka yang punya akses ke presiden, punya akses ke menteri, punya akses ke nentu kebijakan gitu loh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.